Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan mengupdate progres pengerjaan tol Prabuwangi di desa Patamon kecamatan Krejengan oke kita akan mencoba menuju ke daerah perbatasan desa Patamon dan desa Ketompen untuk melihat progres pengerjaan tol Prabuwangi tepatnya pemasangan tiang panjang atau paku bumi untuk proses pembuatan jembatan yang melintasi sungai terusan Pekalen ini oke kita bisa lihat disini ini adalah sungai terusan dari sungai Pekalen ya teman-teman nah ini di sebelah kanan atau sebelah barat ini desa Ketompen dan sebelah timur atau sebelah kiri sungai ini adalah desa Patamon teman-teman nah disini kita bisa melihat pengerjaan di sebelah barat atau di sebelah kanan jalan sedang melakukan pemasangan tiang panjang ya teman-teman beberapa alat berat seperti trip, mobile crane dan pile driver dan juga disitu ada escavator dan alat berat lainnya teman-teman menurut info warga sekitar di daerah sini sungai terusan Pekalen ini sering meluok ya teman-teman kadang juga banjir sampai ke di pasar itu teman-teman ada pasar yang sudah gak terpakai di selatan dari pengerjaan proyekton ini teman-teman di daerah sini di daerah Ketompen perbatasan dengan pertemuan ini kemarin sudah kami update ya teman-teman tepatnya minggu yang lalu disini pengerjaannya terlihat masih sama ya pemasangan tiang panjang dan sekarang sudah mulai-mulai berdatangan ini besi-besinya teman-teman dan bisa kita lihat tadi di sebelah barat sana di daerah jalan raya Jondong Pajarakan itu sudah dicor ya teman-teman sepertinya di daerah sini daerah perbatasan Ketompen dapat teman ini pembangunan atau proyektornya dikebut ya teman-teman bisa kita lihat sendiri jika teman-teman lewat sini sampai malam pun masih mereka masih bekerja teman-teman nah disini juga terlihat ya tempukan material yang siap digunakan untuk pembangunan jembatan ini teman-teman oke teman-teman kita akan mencoba ke barat sedikit ke arah jalan Pajarakan Condong ya teman-teman untuk melihat yang tadi saya katakan pengocoran untuk dudukan girdernya teman-teman nah ini dia progres pengocoran dudukan girdernya di daerah jalan Pajarakan Condong tepatnya di perbatasan desa Selegodikota dan Ketompen teman-teman oke kita akan kembali ke arah timur ke desa apa teman-teman kita lihat ke arah timur progresnya seperti apa teman-teman oke teman-teman kita sudah sampai di desa Pak teman-teman nah ini dia jalan desa yang menghubungkan desa Pak teman-teman dan desa Ronde Kuning teman-teman seperti yang kami update sebelumnya saat kami mengupdate progres pengerjaan Tordi desa Jati Urip ini masih sama ya teman-teman masih belum dicor jalan yang akan menyerongkan ke arah barat teman-teman tapi sudah ada dibagari oleh pembatas teman-teman disini ada beberapa alat berat sepertinya ada tiga escapator dan lainnya itu sedang parkir terus tembi teman-teman sepertinya disini masih belum dikerjakan mungkin fokus yang disebelah barat teman-teman yaitu di perbatasan desa Ketompen dan desa Patamon ini oke kita akan mencoba ke arah timur ke desa Jati Urip tapi kita tidak akan terlalu ke timur teman-teman sampai desa Patamon ini aja masih sama ya teman-teman progresnya seperti yang kami update di saat kami meliput desa Jati Urip teman-teman oke terlihat dari kejauhan sini ke arah timur ada escapator yang sedang mengerjakan sepertinya sedang mengerjakan parit teman-teman oke bisa kita lihat ya disini mereka sedang mengerjakan kemungkinan si parit teman-teman oke teman-teman kita akan kembali ke arah barat teman-teman oke teman-teman kita sudah sampai atau kembali lagi ke desa Jati Urip desa Patamon tepatnya di jalan penghubung desa desa Patamon dan Rondo Kuning teman-teman oke demikian teman-teman update progres pengerjaan tol di desa Patamon dari kami teknisi nomor 21 semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati